Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel Alvian Center nah di video kali ini aku bakalan sharing gimana caranya bikin daftar pustaka otomatis dan cepat banget pake software mainlay desktop di Microsoft Word oke langsung aja ke tutorialnya pertama-tama disini teman-teman siapin dulu filenya yaitu file jurnal yang mau teman-teman citasi gitu ya disini udah ada yang mau aku citasi yaitu ini file pdf kemudian kalau misalkan teman-teman belum punya file pdfnya teman-teman bisa cari ya di browser teman-teman kesukaan teman-teman ketikin aja disini google skular google skular nah seperti ini kemudian kita klik dan kita masuk ya tidak perlu login teman-teman kalau untuk disini kemudian kita ketikin aja jurnal yang pingin kita cari gitu misalkan disini internet of things gitu ya kita enter nah disini muncul banyak banget jurnal yang sudah dirujuk sebelumnya nah disini tahunnya 2015 segala macem teman-teman bisa ubah disini ke sejak tahun 2020 biar update gitu ya teman-teman di lima tahun terakhir lagi tau oke kita tunggu sebentar nah ini disini sudah update ya teman-teman di 2021 2020 dan sebagainya kemudian teman-teman bisa langsung pilih ya disini ada judulnya teman-teman disini menurunkan judul kemudian disini penulisnya kemudian ada tahunnya disini perhatikan nah disini juga ada kemudian kalau misalkan teman-teman sudah menemukan judul dan juga tahun yang sesuai isinya juga sesuai teman-teman bisa download disini teman-teman pdf-pdf disini bisa teman-teman download ya klik aja disini kemudian tunggu sebentar maka dia akan bisa langsung di download kemudian klik mulai download seperti itu teman-teman kemudian ini kita minimize dulu untuk bagian browsernya ya kita minimize ini juga kita buka file jurnal yang sudah kita download tadi kita buka nah kita buka seperti ini kemudian kita cari yang mana yang mau kita citasi nah kebetulan ini untuk yang mau aku citasi ini adalah bagian yang over the air atau OTA ini ya ya seperti ini ini merupakan untuk update di microcontroller menggunakan IOT ya biar dia tanpa kabel gitu ya nah ini aku mau citasi ini ya kemudian kalau misalkan udah disitasi kita buka juga seperti ini nah ini adalah kalimat yang udah aku citasi teman-teman dari sini tadi ya dari ini aku citasi menjadi seperti ini nah ini di paraprase ya teman-teman jangan lupa di paraprase biar tidak terdeteksi untuk plagiarismenya seperti itu jadi perlunya kita paraprase seperti itu kemudian teman-teman disini kita klik home ya kita masuk ke home dulu untuk tampilan awal seperti ini ini udah kita citasi kemudian teman-teman buka main delay ini main delay desktopnya teman-teman buka ya kalau udah install teman-teman bisa buka main delay desktopnya nah kemudian disini teman-teman kita tambahin dulu untuk new folder ya kenapa kita tambahin new folder karena biar gampang gitu ya misal kita mau buat skripsi kan itu citasinya banyak banget tuh teman-teman nah teman-teman buat aja disini folder skripsi seperti itu skripsi seperti itu ya kemudian kita klik enter nah setelah itu kita tambahkan jurnal yang mau kita citasi disini import edition dokumen kita tambahkan kemudian kita cari foldernya dimana dan ini filenya ya kemudian kita klik open nah tunggu sebentar kemudian disini ada sudah otomatis tercantum author ya disini udah ada titelnya tahunnya publikasinya dimana kemudian ditambahkan pada kapan gitu ya kemudian kalau kita klik disini sudah ada juga volumenya isunya picsnya juga udah ada abstractnya semuanya sudah ada semua doinya sudah ada semua teman-teman jadi ini mempermudah banget buat teman-teman yang punya skripsi dengan citasi yang banyak banget gitu ya kemudian kita balik lagi ke bagian microsoft office-nya atau microsoft word-nya teman-teman disini ini kan udah kita citasi tadi ya sampai ke sini ya kemudian kita mau tambahin untuk daftar pustakanya nah disini kita spasi disini teman-teman kemudian masuk ke reference setelah masuk ke reference teman-teman klik insert citation insert citation nah yang perlu teman-teman perhatikan ya adalah judulnya tadi teman-teman teman-teman judul yang kita citasi tadi kita perhatikan disini kita cancel dulu kita buka lagi tadi nah ini judulnya ada disini teman-teman arsitektur internet of thing berskala industri dengan fitur over the air update disini kita insert citation tadi nah disini kita masukkan arsitektur nah ini udah muncul teman-teman kalau udah muncul dulu seperti ini kita klik aja kemudian klik ok nah maka dia akan langsung muncul di sebagian sini teman-teman teman-teman jangan bingung kenapa disini cuma satu aja karena disini kita bisa ubah stylenya ya teman-teman disini kita bisa ubah stylenya seperti ini kalau misalkan skripsi di universitas teman-teman itu hard part stylenya teman-teman bisa ubah aja ke sini seperti itu atau yang satunya lagi ya hard part yang satunya seperti ini atau juga misalkan teman-teman mau Chicago seperti itu seperti ini nanti ya hasilnya IEE misalkan IEEE seperti ini nah kemudian teman-teman disini kita mau masukin daftar pustakanya untuk itu kita buat halaman baru ya kita masuk ke layout kemudian break disini next page nah di bagian sini kita ketikan dulu daftar pustaka ya daftar pustaka kemudian kita block kita rata tengah kemudian kita ukurannya 12 times new roman kita bulk disini kemudian kita masukkan untuk spasinya di 3 seperti itu ini kita enter disini spasinya kita kembalikan ke 2 setelah itu teman-teman kita masuk ke reference lagi nah teman-teman klik yang ini insert bibliography teman-teman klik disini maka dia akan otomatis masuk ke dalam citasinya nah disini sudah masuk kita block untuk ini kita masukin aja di 1.5 ya seperti ini teman-teman maka dia akan otomatis seperti itu nah kenapa bisa dibilang otomatis nah ini teman-teman bisa perhatikan ya kalau misalkan kita menambahin lagi yang ini ya text yang selanjutnya atau kalimat selanjutnya kita citasi dari jurnal gitu kita masuk ke reference kemudian insert citation disini kita akan lah internet of things ya internet of things gitu ya nah ini kita klik disini teman-teman klik aja kemudian kita klik ok nah dia akan langsung masuk dan di bagian bawah sini juga sudah akan langsung masuk teman-teman jadi seberapa banyak mood citasi teman-teman yang teman-teman tambahin misalkan disini kita tambahkan lagi insert citation internet internet of things ya kemudian yang ini misalkan kemudian kita klik ok nah ini kan 2 jadi 1, 2, 3 disini langsung otomatis berubah menjadi 3 teman-teman tadinya 2 menjadi 3 seperti itu nah ketika teman-teman sudah selesai memasukkan citasinya baru kita bisa rapikan untuk daftar pustakanya teman-teman blok semua disini kita blok kemudian pastikan stylenya sudah sesuai kemudian kita masuk ke bagian home disini times you roman ya times you roman ukurannya 12 rata kanan kiri seperti ini nah jika sudah seperti ini teman-teman maka teman-teman sudah selesai dan bisa teman-teman gunakan gitu skripsinya untuk diajukan pendadaran seperti itu ya jadi ini sudah selesai teman-teman untuk tutorial bikin dokter pustaka pakai mindless secara otomatis dan cepat banget oke mungkin ini dulu teman-teman untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan dapat memudahkan pekerjaan teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Avian Center terima kasih sudah menonton aku akhirin bila itafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.